Halo Sobat Parlay semua, apa kabar? Kali ini kami sudah siapkan prediksi Parlay malam ini Senin tanggal 4 Oktober tahun 2021. Pada mix Parlay kali ini kami sudah sediakan 5 partai spesial dari Liga-Liga Top di dunia. Oke kita mulai partai yang pertama. Partai pertama dari Liga Spanyol Divisi 2, yaitu laga antara Girona versus Almeria. Dan mari kita lihat di sini untuk pasaran laga tersebut yaitu Lelekan dan Over Under 2 seperempat. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Girona dalam performa yang mulai menanjak, setelah di dua laga terakhir belum terkalahkan, dan meraih satu kemenangan. Sementara itu Almeria dalam performa yang sedikit lebih bagus lagi, di mana sukses menyapu bersih dua laga terakhir dengan kemenangan. Melihat performa kedua tim, kami lebih menjagokan Almeria yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain Almeria dan Under 2 seperempat, dan kami lebih sarankan Sobat bermain Almeria, dengan prediksi skor 0-1. Lanjut ke partai kedua, kita ke Liga Swedia Divisi 2, di mana ada laga antara Iqbrage versus Osters. Dan untuk pasarannya yaitu Lelekan dan Over Under 2 seperempat. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Iqbrage dalam performa yang kurang stabil, di mana meraih hasil dua menang, satu imbang dan dua kalah di lima laga terakhir. Sementara itu Osters dalam performa yang sangat bagus, di mana belum terkalahkan di lima laga terakhir, dan meraih tiga kemenangan. Melihat performa kedua tim, jelas kami lebih menjagokan Osters yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain Osters dan Over 2 seperempat. Namun kami lebih sarankan Sobat bermain Osters, dengan prediksi skor 1-2. Sebelum masuk ke prediksi selanjutnya, kami ada info menarik nih, untuk Sobat yang ingin bermain bola online, kami sarankan gabung di situs bola yang aman, resmi, dan terpercaya. Yaitu Kaya Bola, dan untuk link pendaftaran, Sobat bisa klik link yang sudah kami pin di kolom komentar. Oke mari kita lanjut partai ketiga, kita ke Liga Polandia Divisi 2. Ada laga antara Just Zebi vs Arkagedinia, dan untuk pasarannya yaitu Arkagedinia 4-3 perempat dan Over-Under 2 seperempat. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Just Zebi dalam performa Yagen kurang stabil, di mana meraih hasil, satu menang, satu imbang dan tiga kalah di lima laga terakhir. Sementara itu Arkagedinia dalam performa yang cukup bagus, di mana sukses menyapu bersih dua laga terakhir dengan kemenangan. Melihat performa kedua tim, jelas kami sangat menjagokan Arkagedinia yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain Arkagedinia 4-3 perempat dan Under 2 seperempat. Namun kami lebih sarankan sobat bermain Arkagedinia 4-3 perempat, dengan prediksi skor 0-2. Lanjut partai keempat, kita ke Liga Argentina, di mana ada laga antara Defensa Y Justicia vs Talleres Cordoba, dan untuk pasarannya yaitu Lelekan dan Over-Under 2 seperempat. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Defensa Y Justicia dalam performa yang cukup buruk. Di mana tidak pernah menang di lima laga terakhir, dan menelan dua kekalahan. Sementara itu Talleres Cordoba dalam performa yang sangat bagus, di mana belum terkalahkan di empat laga terakhir, dan meraih empat kemenangan beruntun. Melihat performa kedua tim, jelas Talleres Cordoba lebih diunggulkan. Namun kami tetap yakin Defensa Y Justicia mampu bangkit dan menang di laga ini. Jadi kami memprediksi bermain Defensa Y Justicia dan Over-Under 2, namun kami lebih sarankan sobat bermain Over-Under 2, dengan prediksi skor 2-1. Dan partai terakhir, atau partai kelima, kita ke Liga Cili. Kita lihat laga antara Hua Cipato versus Curico Unido. Dan untuk pasarannya yaitu Hua Cipato 4 seperempat dan Over-Under 2 setengah. Mari kita lihat statistik kedua tim. Di sini kita lihat Hua Cipato dalam performa yang kurang baik, di mana tidak pernah menang di lima laga terakhir, meski hanya menelan satu kekalahan. Sementara itu Curico Unido dalam performa yang kurang stabil, satu kalah, dua imbang dan dua menang di lima laga terakhir. Melihat performa kedua tim, kami jelas lebih menjagokan Curico Unido yang akan menang. Jadi kami memprediksi bermain Curico Unido tahan setengah dan Under 2 setengah. Namun kami lebih sarankan sobat bermain Curico Unido tahan setengah, dengan prediksi skor 1-1. Oke itulah beberapa partai yang sudah kami siapkan untuk prediksi parlay malam ini. Semoga bisa membantu sobat, dan sekaligus bisa dijadikan acuan atau perbandingan dengan prediksi sobat semua. Prediksi di atas bebas untuk sobat pilih, mau bermain Handicap atau bermain Over-Under. Dan jangan lupa tetap ikuti feeling kalian sendiri, dan tetap utamakan prediksi sobat sendiri ya. Dan jika ada pertanyaan lain, seperti pertandingan lain, di luar 8 partai pertandingan yang kami berikan, sobat boleh komentar di bawah ya, dan akan kami coba memberikan prediksinya. Jangan lupa subscribe channel ini, agar sobat tidak ketinggalan prediksi parlay dari kami, yang selalu kami update setiap harinya. Salam Parlaymania, dan jangan lupa WD ya.